selamat pagi semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik dan pastinya tetap semangat ya sebelum kita memulai pelajaran hari ini mari kita baca bismillah terlebih dahulu bismillah yurrahman yurrohim nah hari ini kita akan belajar di September 4 masuk di pb6 jangan lupa disiapkan alat tulisnya dan siap untuk menyimak video dari bunda di pelajaran 6 tahun ini kita tetap mempelajari makna kata kata-kata bunda sudah membiasakan dari pb1 sampai pb5 ya ada ya kalian membuat cerita lalu mengidentifikasi makna kata di gerakan pendidang masih ingat ya sudah ulangi sebelum kalian mengidentifikasi apa makna kata itu tentunya kalian baca dulu teksnya di dalam bacaan itu pasti ada makna kata yang tidak kalian ketahui atau kalian sulit buat kalian jadi untuk bisa mengetahui makna itu kalian cari di kamus besar bahasa Indonesia lalu ada kemarin kita baca tentang aturan apa saja yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan di tempat wisata dan di rumah nah pastinya itu mempunyai manfaat ya manfaatnya ketika kita mematuhi aturan di tempat wisata yaitu yang pertama kalau kalian mengantri saat membeli karcis pastinya antrian itu menjadi lebih teratur nah yang kedua kalian bisa selamat artinya manfaatnya yaitu menjaga keselamatan dan kenyamanan sesama pengunjung yang ketiga ketika kalian membuang sampah pada tempatnya pastinya lingkungan itu menjadi bersih dan nyaman lalu manfaat tidak mematuhi aturan di tempat wisata nah yang pertama tempat wisata itu nantinya jadi tidak teratur saat mengantri membeli karcis amburadul gitu ya jadi tidak teratur tidak disiplin dan yang kedua pastinya jika tempat wisata itu kotor karena banyak yang membuang sampah sembarangan lingkungan itu menjadi tidak nyaman nah akhirnya kalian tidak suka kan tidak nyaman berada di tempat wisata itu lalu ada manfaat jika kalian mematuhi dan tidak mematuhi aturan di rumah nah disini ada manfaatnya ketika kalian mematuhi aturan di rumah rumah menjadi bersih dan nyaman nah akhirnya kalian betah di rumah lalu tidak kesulitan mencari benda kalian tidak kesulitan mencari benda itu jika setelah bermain atau setelah melepas sepatu seragam itu kalian taruh di tempatnya maka kalian tidak kesulitan mencari benda dan yang ketiga saling peduli antar sesama anggota keluarga karena kalian harus hidup berukur dan saling menyayangi nah ada juga lumanfaatnya jika kita tidak mematuhi aturan di rumah rumah menjadi tidak nyaman kalau rumahnya kotor tidak bersih itu rumah menjadi tidak nyaman lalu jika kalian meletakkan barang benda itu seenaknya saja tidak pada tempatnya maka kalian akan kesulitan saat mencari benda karena tidak dirapikan nantinya bunda akan menjelaskan lagi bagaimana cara menentukan hasil pembagian tiga bilangan diingat ya anak-anak dikerjakan dari mana dari kiri dahulu ya kalian selesaikan bilangan pertama dan kedua lalu hasilnya dibagi dengan bilangan yang ketiga nah disini bunda punya contoh ada 36 dibagi 4 dibagi 3 kita hitung dahulu 36 dibagi 4 itu berapa 36 dibagi 4 itu hasilnya 9 lalu setelah ketemu hasilnya kita bagi dengan bilangan yang ketiga yaitu bilangan 3 jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3 karena 3 dikali 3 itu 9 ya ayo sudah hafal perkalian ya jadi hasilnya 36 dibagi 4 dibagi 3 hasilnya adalah 3 oke nah anak-anak bunda rasa kalian sudah paham ya bagaimana apa saja manfaat aturan jika kita mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan lalu pembagian 3 bilangan nah sekarang tugas dari bunda dikerjakan bu petik di halaman 108 sampai 109 untuk nomor 1 sampai 3 saja dikerjakan di buku paket dan jangan lupa dikirimkan ke google classroom bunda bunda tunggu ya iya jangan lupa ya kalian harus belajar ya nanti malam kalian harus belajar karena besok kita akan bebas subtema 4 kurang lebihnya sekian yang bisa bunda sampaikan kurang lebihnya bunda mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh